Intro Guna menyerap aspirasi masyarakat dan kaum perempuan di Kabupaten Kepelohon Yapen, Provinsi Papua, Kelompok Kerja Majelis Rakyat Papua, Perhokilan Perempuan Wilayah Seheriri, melakukan tatap muka bersama tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat kampung Barawaikap, Kamis 2 Mei 2024. Sejumlah aspirasi disampaikan oleh masyarakat terkait pengangkatan tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Yapen. Selain itu, pererekrutan anggota TNI dan Polri yang memperintuaskan anak asli Papua Kepelohon Yapen. Masyarakat juga menyampaikan sejumlah persoalan lain mengenai adat, keberpihakan terhadap hak-hak perempuan, keterlipatan 30 persen perempuan dalam anggota legislatif, serta pemilu kada 2004, pencalonan kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kota dan Provinsi yang harus orang asli Papua. Selain itu, warga juga meminta untuk selalu melibatkan kaum perempuan dalam pengambil kebijakan. Kami honorer ini sampai sekarang, kami masih menunggu. Kami punya aspirasi yang selalu kami demo sampai hari ini belum ada jawaban. Jadi mungkin hari ini dengan kehadiran ibu, kami minta kami honorer ini tolong diperjuankan. Kami ini honor, kasihan yang mungkin sudah usia, sampai sekarang ini bagaimana dengan dia punya usia. Jadi kami berharap sekali untuk kami yang honorer ini tolong diperhatikan dari MRP. Anak-anak kami yang sekarang lagi tes mungkin dari TNI Polri dan juga tentara, tolong ini diperhatikan. Tolong, mungkin hari ini ibu hadir, kami berharap sekali untuk anak-anak kami ini tolong diperhatikan. Mungkin ada rekomendasi langsung. Anggota Majelis Rakyat Papua Pokja Masyarakat, Syaireri, Mina Numberi mengatakan, seluruh aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan reses tersebut telah menjadi rekomendasi untuk dibahas dalam sidang MRP Triulan II tahun 2024. Dan selanjutnya, kelompok kerja akan menyerahkan ke pemerintah pusat sebagai rekomendasi dalam mengambil keputusan. Saya akan mengantar aspirasi ini sampai ke MRP. Kita kembalikan sidang tahap II. Jadi kita akan diserahkan kepada kelompok kerja yang sudah dibentuk. Wakil gubernur, wakil bopat, wali kota, wakil wali kota, bopati, wakil bopati, harus benar-benar orang asli Papua dan MRP harus memperjuangkan agak. Sampai harus orang asli Papua menjadi tuan di negerinya sendiri, sesuai dengan beraturan MRP nomor 2 tahun 2024. Rekomendasi MRP, MRP memang mengeluarkan rekomendasi. Tetapi kemarin tes yang kemarin BORI, kepolisian itu, itu bukan tes NOKEN. Itu umum, yang kalau di NOKEN bisa tapi, MRP masih buka kesempatan untuk mengeluarkan rekomendasi. Dan pemerintah harus jadi melihat hal itu. Sebab undang-undang otus itu sangat jelas, 80%-20% harus jadi melihat hal itu. Aspirasinya kemarin Ketua Leansi sudah antar ke MRP dan ketemu dengan favorit, Ketua Pogja Agama diserahkan, aspirasinya tinggal diantar. Dan kelompok kerjanya sudah dibentuk dan akan diantar sampai dimengkar. Kegiatan yang berlangsung sehari ini diharapkan seluruh aspirasi dapat diperjuangkan oleh lembaga terhormat Majelis Rakyat Papua dan menjadi perhatian serius dari pemerintah kabupaten kota dan provinsi Papua hingga ke pemerintah pusat. Dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Iman Beta, para para TV News mengabarkan.